Aparat Polres Jakarta Utara berhasil meringkus tersangka pembunuh warga Singapura C8 Karunanian di 43 tahun penghuni kamar apartemen di Moe, Kelapa Gading, Rabu Malam, 12 Oktober. Tersangka yang merupakan petugas pembersih atau cleaning service di apartemen setempat di serga polisi saat sedang makan malam di kawasan Kelapa Gading. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Irwan Anwar mengatakan pada Jumat malam 30 September lalu korban meminta pelaku membersihkan kamarnya. Rupanya tersangka yang tertarik melihat barang-barang korban lalu timbul niat jahat untuk memilikinya. Saat korban mengetahui tersangka kalap dan terjadilah tindak pembunuhan. Tersangka Edi, pemuda lajang yang tinggal di sebuah kamar kos di daerah Rawabadak, Koja, sempat bekerja seperti biasa usai melakukan pembunuhan pada Sabtu 1 Oktober pagi esok harinya. Kecurigaan petugas terhadap pelaku muncul setelah dua hari kemudian pemuda yang lancar berbahasa Inggris itu menghilang. Pelaku sempat kabur ke Mataram, Lombok sebelum akhirnya ditangkap. Pengungkapan kasus itu berawal dari penemuan jasad korban, pria warga Singapura keturunan India yang tengah bekerja di Indonesia sebagai kepala proyek di PLTGU Muara Tawar, Bekasi. Tubuh korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di kamar 1621 Apartemen Moe. Luka tusuk di leher diduga menjadi pemicu tewasnya korban. Selain itu sejumlah barang milik korban seperti laptop, blackberry, dan kartu ATM raib di bawah kabur tersangka. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, POS Kota TV melaporkan.